Organisasi ini dikatakan atau disebutkan Al-Hai'ah Al-Marqasi yang dikeluarkan Al-Alawiyah, keluarga besar, keluarga Al-Alawiyah. Kenapa disebut Al-Alawiyah? Karena habaib yang ada di Indonesia ini boleh dikatakan 90% atau lebih itu dari turunan Al-Habib Al-Alawiyah bin 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 Al-Alawiyah. Oleh sebab itu dikatakan Al-Alawiyah bin 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 Al-Alawiy Kebiasanya tidak lebih dan tidak kurang ada kegiatan sosial, kekeluargaan, disamping masalah pendidikan dan dakwahinullah s.w.t. Mungkin kalian juga banyak yang tidak tahu bahwa hakimah dan rezik ini salah satu tokoh dari Adwabithatul Al-Alawiyah. Periode yang sebelumnya beliau menjadi ketua organisasi. Adwabithatul Al-Alawiyah dan periode yang sekarang ini beliau menjadi penasehat dari Adwabithatul Al-Alawiyah. Jadi salah satu tokoh kita adalah Al-Alawiyah. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Alawiyah tadi tentang masalah pemahaman dari sisi masalah takfir dan lain-lainnya, apa yang diterangkan oleh Al-Alawiyah tersebut itu adalah pemahaman dan metode daripada Al-Alawiyah juga memahami sebagaimana apa yang diterangkan oleh Al-Alawiyah. Jadi kita sepakat dan itu adalah metode kita. Bahkan ini sudah tertulis tercantum dari surat dari Al-Alawiyah yang menjelaskan tentang masalah ini tertulis ada sama kita. Bahwa kita tidak gampang-gampang menggabirkan orang atau tidak gampang-gampang menuduh si Al-Alawiyah. Apa yang diterangkan tadi itu sudah merupakan sebuah gambaran daripada kita ahli sunah warjamaah seharusnya demikian. Terutama Al-Alawiyah jangan ada yang mempunyai pendapat-pendapat yang miring. Bahwa sebagian mungkin kecil menganggap karena tidak tahu dianggap Al-Alawiyah ini dari kelompok A atau kelompok B atau kelompok C. Kita sebagaimana apa yang diterangkan oleh Al-Alawiyah. Itulah yang perlu saya sedikit, yang sedikit saya terangkan untuk kalian memahami sikap daripada organisasi kemasyarakatan. Al-Alawiyah. Jazakumullah. Jazakumullah. Bersambungkan mereka saja kepada Habib Husayn, Qiyahj Al-Khantar dan Habib Abdul Rahman yang sudah menyampaikan tausia singkatnya, tapi padat, penuh manfaat. Mudah-mudahan mereka semua diberkahi oleh Allah SWT. Akhirnya dengan kesempatan ini, saya ingin menurunkan. Jangan lupa, Insya Allah, hari Senin yang akan datang, malam Selasa, tanggal 11 malam 12 Rupi awal, atau tanggal 13 Januari. Dewan Pimpinan 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 Islam akan meraksanakan Maulid Nabi di Jalan Raya Pekampuran. Senin, Matam Selasa, tanggal 13 Januari. Waktunya, Ba'adah sholat isyak, Mubah syaraf. Setelah sholat isyak, langsung Bajak Burdan. Yang dipimpin oleh Ustaz Adi dan Ustaz Alwi. Nah, kita minta kepada semua jamaah kehadirannya lebih dulu, dan karena nanti yang datang juga ada tamu-tamu dari berbagai daerah, saya minta bantuan semua jamaah yang dari Jakarta ini untuk bisa menjadi tuan rumah yang lain. Bisa menyembut mereka, bisa memberi kenyamanan kepada mereka di dalam mengikuti acara Maulid. Insya Allah. Nah, ketua panitia Maulid tahun ini adalah Habib Idrus Al-Hamsi. Coba beli ya, Habib Idrus. Beliau, Habib Idrus Al-Hamsi ini ketua front mahasiswa Islam, juga aktifis tembaga daerah front yang diminta oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua panitia dari peringatan Maulid kali ini. Sengaja saya suruh berdiri, jadi bagi mereka yang ingin ikut andil membantu peringatan Maulid tersebut dalam bentuk apapun, silakan hubungi ketua panitia. Silakan hubungi Habib Idrus Al-Hamsi. Nah, hari ini saya sengaja minta Habib Idrus berdiri barusan, dan barusan adalah bantuan dari Ibu Dartek Ferdianti.